Bagi aku sih papa itu kayak motivator buat anak-anaknya Terus dibilang kayak tegas banget enggak Tapi bisa kayak ngerangkul anak-anak ya Biar anak-anaknya tuh kayak ngomong gitu sama ayahnya Jadi kalau tegas banget kayak anaknya juga gak bakal berani Kalau ada kata ngomong Kalau ini papa kayak bisa diimbangin gitu Sesuai umur gitu kan bisa diimbang Tapi suka bercana ya papa kan komedian Di kehidupan masinya seperti yang itu Sebenernya orang juga suka nanya Papa suka ngelawa kayak di rumah Sebenernya papa lucunya papa itu emang dasarnya lucu Jadi gak disengajain ngelucu Emang lucu aja Ngomongnya tuh nyablok gitu Kadang-kadang gue lagi ngomel anak ketawa aja Tadi ini gak usah ngomong Nah ini nih aku sih Ya mirip-mirip gue tuh Ini ngocor nih Iya gak lebih ngocor padahal Ayo itu ditanya Ayo Dikok kandang deh Ayo ayah jangkuk kandang gak ada suaranya Mau ngomong apa ayo Ayo dong Iya Papa seru aja kalau misalkan lagi di rumah Terus kalau misalkan suka bercanda gitu Di mobil jalan-jalan Kalau misalkan habis dari luar Suka bercanda-canda kadang di kamar gitu Ya ngomongin apa aja Tapi gak apa juga orangnya kalau misalkan lagi tegas Ya tegas Kadang kalau misalkan lagi tegas Ya emang tegas Tapi kalau misalkan lagi waktunya bercanda Ya udah bercanda Sekali marah Mau serem gak? Jangan aja Sekali marah Tertabung semua Gana-gana kalau gue lagi marah-marah Gue lagi marah-marah Tak buatin bercanda Bercanda bikin kagetnya orang Guain-guain Apa? Ayah Baji juga marahin Ayah Baji juga marahin Ayah sih Lebih lucu dari gue Tapi tek Anak-anak lebih deket Buat curhat ke kakak Kau mau ngarah sih hasil Kemamah Tapi Pak Nadi juga sih sekarang marahin Sebenernya masing-masing Apa namanya Kalau ngomongnya Ada yang ke mama Ada yang ke papa Yang beda-beda Kami mikirannya kayak Oh kalau soal ini ke mama nih Kalau soalnya ke papa Beda Soal papa mau ngapain lainnya Soal kayak Iya sekolah Kalau mama kan kayak Ngingetin sholat Gitu-gitu Apa juga sih sebenarnya Tapi kalau ke papa kayak Kayak lebih Kayak jurusan suriah nih Kayak Lu nanti tuh begini Berarti kan jurusan aku Sama nih kayak Pasien siapa juga Jadi bapak sebarang tahu Ngapain sih Ya kasih saran Gitu-gitu Ngomongnya bapak Bapak juga Beda lagi Soal apa gitu Tapi sering gak sih Tah Apa Aduh argumen Kalau untuk soal anak Sama bang anak Enggak Kalau Pak Haji Lebih umil Di Masih nasihat Masih ini Aku gak pernah Memang pakai anak Gak pernah Keputang Aku punya Begitu juga Dimana aku Ingin anak Ada segera sama anak Badi gak itu Mungkin ada yang Nurunin darah seni Gitu Kayaknya nih Sebelah kiri Sebelah kiri Dia lagi Fokus Di bidang apa nih Ini sih Organisasi Tapi jurusannya Komunikasi Cuman Fokusnya Yang paling Membuat film Bikin belom Buka Diam-diam Udah ngederek Gue gak tahu Gue gak ngajarin Tiba-tiba Dia bikin naskah Dia Campur Editing Ya Kok Katanya komunikasi Kok jadi agak Gitu Bikin belom Ya udah Marah Malah Lebih banyak Senjatanya Tua Tapi bang Apapun keinginan Selalu Difasilitasi Gak Misalnya Kayak Ngedirect Apa Ke segala macam Sesuai dengan Kebutuhan Apa yang dia Butukan Kita kan Sebagai orang tua Boleh dibilang Ikuti Apa yang dia suka Apa yang dia mau Artinya Selagi masuk Dalam kaitan Positif Bisa Ya Kalau mau kurang ajar Enggak di mana Enggak di mana Enggak di bidang apa Enggak di profesi Sama Sama aja Tergantung Kisahnya sendiri Nah balik lagi Kalaupun memang Andai kata itu Di dunia Seperti apa yang Saya jalani Sekarang Dia mau ikuti Kalau memangnya Dia mau fokus Tujuannya Mau belajar Kalaupun dia mau Terjun ke situ Tapi memangnya Dia Ya Bisa Dengan Bisa dipercaya Sari-Sari Bukit Ini kan Bang Mandra Lebih sibuk Promo terus nih "'Indian'e'e'e'e'e'i''e'i''e'i''e'i'i'r'a'''e'i''th'e'i''i' .ca's'e'e'i' Terima kasih.